Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang berdeman Dalam islam kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan Dan dilarang menyakiti hewan tanpa sebab Salah satu hewan yang istimewa dalam islam adalah kucing Hal ini lantaran kucing merupakan hewan kesayangan rasulullah sallallahu alaihi wassalam Memelihara dan memperlakukan kucing dengan baik ternyata akan menjadi ladang kebaikan bagi orang yang merawatnya Ada banyak kebaikan yang akan kembali kepada diri kita Ketika kita menyayangi makhluk Allah ini dengan tulus dan ikhlas Ada tujuh balasan kebaikan yang akan kembali kepada kita Yatmi Satu akan menjadi timbangan kebaikan saat kiamat Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran surat al-zal-zala ayat tujuh yang artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun Nisjaya dia akan melihat balasannya Seseorang yang memelihara hewan di jalan awad Dengan penuh iman pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Maka akan ditimbang sebagai amal kebaikan gelat Jadi ketika menolong hewan walaupun hanya dengan memberi sedikit makanan Menyediakan air untuk minum kucing Membantu menyeberangkannya Memindahkan ke tempat yang teduh Bahkan membersihkan kotorannya Insya Allah gelat di hari kiamat akan ditimbang sebagai amal kebaikan Kedua akan mendapatkan rahmat di hari kiamat Hal ini sebagaimana bunyi hadis Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelian Nisjaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari Hadis ini memberikan nasihat bahwa Manusia yang sayang pada hewan termasuk memelihara kucing dan hewan sembelian Akan mendapatkan rahmat di hari kiamat Dalam beberapa tafsir Rahmat bisa diartikan sebagai ampunan Rejeki, kebaikan, pahala serta kebaikan-kebaikan lainnya Ketiga dosa diampuni Seseorang bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT Karena perbuatan baiknya kepada hewan Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang populer Seorang wanita pejina telah mendapatkan ampunan dosa Dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur Anjing itu hampir mati karena kehausan Wanita itu kemudian merepas sepatunya Diikatnya dengan gerudungnya Lalu dia mengambil air dari dalam sumur dan diminumkan ke anjing itu Maka dengan perbuatannya itu dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT Hadis Riwayat Muslim Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Hal sekecil apapun Jika itu baik Maka bisa membawa kita pada ridonya Allah SWT Sebaliknya Jika kita memelihara hewan dengan menyiksanya Maka bisa mendapatkan laknat dari Allah SWT Keempat Mendapat ampunan dan ridho Allah SWT Manusia dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada semua hewan termasuk kucing Mereka yang melakukan Akan memperoleh ampunan dan ridho dari Allah SWT Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan Dan di tengah-tengah perjalanan Ia merasa kehausan yang sangat Lalu dia turun ke dalam sumur dan minum Ketika dia keluar dari sumur itu Ternyata ada seekor anjing yang sedang menjelurkan lidahnya Menjelati tanah basah karena kehausan Laki-laki itu berkata Anjing ini benar-benar sedang kehausan seperti yang kurasakan tadi Maka ia pun turun ke sumur dan mengambil air dengan sepatunya Dan memegangnya dengan mulutnya Kemudian dia naik di atas sumur dan memberikan minum anjing itu Maka Allah pun mensyukuri hal itu Lalu mengampuni dosanya Hingga memasukkannya ke dalam surga Kelima berbuat baik kepada hewan merupakan sedekah Memelihara kucing dan hewan lain dengan memberinya makan dan minum Di saat mereka lapar dan haus merupakan salah satu bentuk dari sedekah Sementara sedekah adalah perbuatan yang disukai oleh Allah SWT Sehingga pahala kebaikan yang akan didapat Para sahabat Rasulullah pernah bertanya Ya Rasulullah apakah kami mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada binatang Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan sabdanya Pada setiap yang mempunyai hati atau jantung yang basa atau hidup Terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya Hadis riwayat bukhari dan muslim Keenam berbuat baik kepada hewan dapat menjauhkan diri dari api neraka Hal ini sebagaimana bunyi hadis Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma Maka siapa saja yang tidak mendapatkannya Maka hendaklah bersedekah dengan kata-kata yang baik Hadis riwayat bukhari dan muslim Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan umat islam Untuk selalu istiqomah dalam bersedekah Walaupun yang diberikan jumlahnya sangat sedikit Yang dimaksudkan dengan sebelah butir kurma dalam hadis ini adalah Merupakan kata-kata kiasan tentang amal-amal yang ringan Kendatidemikian amal-amal yang ringan tersebut Bernilai tinggi dihadapan Allah SWT Karena itu bersedekahlah dengan apapun yang dimiliki Dengan sedekah itulah bisa menyelamatkan kita dari api neraka Berbekal hadis ini maka memberi makan untuk kucing-kucing terlantar Juga termasuk sedekah Ketujuh disayang penduduk langit Rasulullah SAW bersabda Orang yang penyayang maka akan disayang oleh Allah Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi Maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit Hadis riwayat muslim Maksud dari hadis ini adalah Jika kita menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi Miscaya malaikat yang ada di langit Yang jumlahnya melebihi penduduk bumi Akan mengasihi kita juga Dalam sebuah hikayat diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali tampak dalam mimpi Maka ia ditanya Apakah yang Allah lakukan kepadamu? Lalu ia menjawab Allah membiarkanku di hadapannya Kemudian Allah berkata Kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Maka aku menceritakan amalku Allah berkata Amalanmu tidak aku terima Sesungguhnya aku hanya menerima amalmu Yang pada suatu hari Ada seekor lalat hingga di atas tintamu Dan menyedot tinta yang ada pada penamu Dan engkau membiarkannya Karena kasihan terhadap lalat itu Kemudian Allah berpiman Wahai para malaikat Bawalah hambaku ini ke dalam surga Demikian dasyatnya Balasan orang yang berkasih sayang Kepada makhluk Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kebaikan Bagi hamba-hambanya yang baik hati dan tulus Semoga kita termasuk orang-orang Yang senantiasa menebar Kasih sayang Wallahu'alam Bisa Oke pemirsa yang beriman Itulah tujuh balasan kebaikan kepada kita Jika kita menyayangi kucing dan hewan lain Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam